Kembali lagi di Buletin Anyu semalam, pemirsa pengadilan tindak pidana korupsi memfonis bepaskan mantan dirut PT PLN Sofian Basir, terdakwa kasus suap PLT Uriao I. Sofian dinilai tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johannes Kocho kepada mantan anggota DPRN Nisaragi dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Mantan Direktur Utama PT PLN Sofian Basir, terdakwa kasus suap proyek PLT Uriao I di Fonis Bebas oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sofian dinyatakan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johannes Kocho kepada mantan anggota DPRN Nisaragi dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Sofian keluar dari rutan KPK dijemput oleh kuasa hukum serta kerabat. Terima kasih, terima kasih banyak ya. Sementara itu, menanggapi bebasnya Sofian Basir, KPK akan mempelajari putusan dan mendengarkan rekomendasi jaksa penuntut umum serta mempertimbangkan kasasi. Dalam konteks kali ini, selain mempelajari lebih lanjut kemudian jaksa penuntut umum memberikan rekomendasi pada pimpinan, alternatif langkah atau upaya hukum yang bisa dilakukan selain dari proses itu tentu ada kasasi ya. Sofian Basir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tugaan suap proyek PLT Uriao I pada April 2019 lalu. Dan pada 7 Oktober 2019, Sofian dituntut terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, jaksa menuntut 5 tahun pidana penjara dan denda 200 juta rupiah subsider 3 bulan penjara kepada Sofian. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan.